selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilazir Arsalah Rasulullah Huda wa dina'ad Wizzirahu ala dinikulli waqafa billahi syahida Ashadu Allah ilahi illallah wa dahula syarikalah Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Ikhwan wa akhwatillahi azzakumullah Hari ini kita mengadakan satu tema diskusi Antara Ores Kristus dengan Ibu Putiwati Mena Yang sudah kita kenal selama ini Semoga di diskusi ini mencerahkan kita Untuk memahami bagaimana fondasi-fondasi keagaman Dari pihak masing-masing agama tersebut Oleh karena itu Saya mengharapkan kepada para netizen yang ada di bawah Maupun yang ada di zoom ini Untuk menyimak, memahami dari setiap kalimat-kalimat Yang dikeluarkan dari narasumber kita Dan semoga ini menjadikan satu berkah untuk kita Untuk saling menjaga toleransi antar-untar beragama Oleh karena itu saya membuka acara ini Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya persilakan untuk Kores membuka tema ini Dan Ibu Putiwatiwati membuka open statement selama 5 menit Silahkan Kores Syukran moderator Untuk waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Zoom M3 Dan juga di live chat Triunselayat Comment Center Selamat menikmati topik kita kali ini Sunatnya Aku mendapatkan sebuah tema dari Ibu Puti Yang akan kita bahas habis-habisan disini ya Puti siap-siap Jangan kabur dari arena Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang Harus dibuktikan oleh Kristen Ya Pertama aku akan menjelaskan mengenai Dalil berakhitan di dalam Islam gitu Karena Khitan ini adalah suatu pertanda Bahwa kita adalah Muslim Dan kita adalah penerus Semilah Ibrahim Nah disini Aku akan bawakan Pertama itu Ada di Anissa S25 ya Nah ini aku Aku akan share screen dulu Nah disini Share Oke Nah di alam Anissa S25 Dan siapakah yang lebih baik Agamanya Daripada orang yang Dengan ikhlas berserah diri Kepada Allah Sedang dia mengerjakan kebaikan Dan mengikuti Agama Ibrahim yang lurus Nah dalam agama Ibrahim Apa yang dilakukan oleh Bapak dari Seluruh bangsa ini Kita lihat haditnya Di Bukhari Nomor 5824 Disini katakan Nabi Ibrahim Berkhitan Setelah berusia 80 tahun Dan beliau khitan Dengan menggunakan Kampak Nah Siapakah yang mengikuti Milah Ibrahim ini Yang salah satunya adalah Bersunat Tentunya Islam Kita lihat dimana Kita lihat disini Pertama haditnya ada di Sini ya Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Fitrah atau asal dari manusia itu ada lima Pertama Khitan Jadi bersunat itu Jadi asal muasal kesucian manusia itu Yang pertama adalah Bersunat Atau khitan Lalu bisa kita lihat juga Disini ya Penjelasan Secara tersilat Dari Ibn Abbas Bahwasannya Seperti apakah kamu ketika Nabi S.A.W. wafat Dia menjawab Waktu itu saya telah dihitan Dia juga berkata Dan orang-orang Tidak dihitan Kecuali setelah mereka Dewasa balik Nah ini menandakan apa Orang-orang Di sekitar Jazirah Arab Itu semuanya berhitan Ini dipertegas oleh Hadis permulaan wahyu Yang ada di Sini ya Nah disini Di hadis Al-Bukhari Hadis Rahwiqul Bukhari Nomor 6 Dikatakan apa Disini Heraklius bertanya kepada orang Tersebut Yaitu orang Arab Tentang orang-orang Arab Yang lainnya Dihitan kah mereka Atau kah tidak Orang Arab ini Menjawab Orang Arab itu Dihitan semuanya Dar Selamat datang Di kebenaran Kamilah Penerus Agama Ibrahim Karena bagi kami Sunat itu Pertanda kita Adalah pengikut Dari agama Yang diimani oleh Ibrahim Yaitu Islam Secara Essential Magni Magni Fiso Ini waktunya berapa lagi Dua menit Lebih Silahkan Lanjut 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 Masih mas Oke Lalu kemudian Berikutnya adalah Mengenai ini Sebentar Aduh sinyalnya rusak lagi Pas dudang Pas dudang Bekas bekas Ya Yang pasti Kalau Nge-scare Share Kita Mute Apa Mute ininya Paus Waktunya Bicara Kita buka lagi Ya Cek-cek Nah itu Jadi penjelasan Mengenai Sunat Dalam Islam Begitu Sebagai pertanda Kita mengikuti Milah Nabi Ibrahim Nah Sekarang Kita pengen Tahu nih Kita akan mendengarkan Dari Ibu Uti Pemaparannya Apa hubungannya Sunat Dengan Juru selamat Gitu Kenapa Juru selamat Harus disunat Dan kenapa Hanya firman Yang disunat Kenapa Penglihatan Pendengaran Dan juga Kasih sayang Tuhan Tidak disunat Kenapa Hanya firmannya Tuhan Disunat Gitu Sama Apa lagi ya Nah ini juga Menarik ini Karena kekristenan Juga harus membuktikan Ya Bu Uti Bahwasanya Kalau memang Kalian benar Pengikut Ibrahim Atau Abraham Di dalam kalian Itu harus ada Sunatnya Gitu Nah apakah Orang-orang Kresten ini Cowok-cowoknya disunat Nah kalau misalnya Disunat Bagus Kalau misalnya Enggak disunat Kalian pengikut Paulus Berarti Karena Peng Apa namanya ya Karena penghapusan Hukum sunat Itu datangnya Dari Paulus Gitu Nah Paulus Ini sendiri Seperti kita tahu Bu Uti Dia adalah Bapak dari Yesus Karena hanya Paulus Yang mengenal Jauh Tentang Yesus Tidak ada Lagi orang lain Siapa lagi Kalau bukan Bapak itu sendiri Paulus Gitu Bu Uti Lalu Bu Uti Juga harus Menjelaskan Dalam Perjanjian baru Jangan lari Ke perjanjian lama Karena kalau perjanjian lama Itu Yahudi Jelaskan sunat Dalam perjanjian baru Begitu Lalu Alasannya Juga harus Dari perjanjian baru Mengenai Yesus itu disunat Kenapa Sama Apalagi ya Iya lah itu Apa makna Sunat Dalam perjanjian baru Ya itu aja Ya Cukup Oke kalau gitu Bang Gores Ini pertanyaannya Tadi udah langsung Diborong aja ya Jadi dua menit ini Kita langsung berikan ke Lawan bicara Karena kan ini bertanya Oke Untuk pertanyaan Bo Uti gak opening dulu Ya Opening dulu dong Bo Uti Oh iya Opening statement dulu Untuk Bo Uti Silahkan Bo Uti Pendengaran gak suara saya Jelas sekali Bo Uti Suara Bo Uti itu Selalu terdengar Silahkan Bo Uti Ya Selamat malam Bapak-bapak Ibu-ibu Yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini Kami mau bicara Mengenai Sunat ya Dan sebelumnya Salam kebenaran Nyatakan kebenaran Baik atau tidak baik Waktunya Oke Nah kalau berbicara Tadi Kores sudah berbicara Atau mengatakan Bahwa Kores lah ya Umat Nabi Muhammad lah Yang mengikuti Mila Abraham Nah untuk kami Mengenai Mila Abraham Itu ya Fine Fine saja Gitu No problem Ketika Anda Mengikuti Mila Abraham Tetapi Kalau mau bertanya Mila Abraham Yang mana Yang diteladankan Oleh Abraham Ya Karena Abraham Tidak Meneladankan Gitu kan Tidak mengajarkan Bahwa Sunat itu Dikuti ya Menjadi peringatan Untuk seluruh bangsa Ya Karena kalau kita Mempelajari Alkitab Ya Abraham itu Apa sih Ya hubungannya Dengan Elohim Abraham itu Adalah Bapak Dali segala Bangsa Dan dia Memang Dipilih Elohim Untuk Dari dirinya lah Dari keturunan Abraham ini Lahir Seorang Anak Penebus Gitu kan Yang disebut Anak Perjanjian Ya Jadi Muslim Untuk konteks Latar belakang Pemutusan Atau pemilihan Dari Abraham pun Muslim Gak ngerti Gitu Ya kan Abraham ini Dipilih Supaya Istrinya Melahirkan Anak Perjanjian Dimana Anak Perjanjian Itu Nantinya Merupakan Anak Yang dari Tunas Dia lah Lahir Juru Selamat Ya Bahkan Ini Sebetulnya Abraham itu Adalah Nubuatan Hidup Nubuatan Hidup Untuk Yesus Kristus Ya Tentu saja Bicara Tentang Yesus Kristus Gitu Kan Ada pun Sunat yang Dilakukan Itu kan Hanya Untuk Ya kan Hanya Untuk Peringatan Atau Materai Materai Perjanjian Elohim Dengan Abraham Ya Dimana Abraham Itu Dipakai Menjadi Alat Ya kan Menjadi Alat Dari Keturunannya Lahir Anak Perjanjian Dan Ini Adalah Seperti Materai Saja Gitu kan Perjanjian Kekal Perjanjian Abadi Abraham Dengan Elohim Ya Jadi Sunat Sunat Itu Untuk Bangsa Israel Bukanlah Merupakan Hukum Taurat Mengatakan Bahwa Kalau Enggak Sunat Enggak Selamat Tidak Ada Urusannya Dengan Hal-hal Seperti Itu Karena Yesus Sendiri Mengatakan Bahwa Sunat Itu Sebetulnya Di dalam Yohanes 7 Jadi Musa Menetapkan Supaya Kamu Bersunat Sebenarnya Sunat Itu Tidak Berasal Dari Musa Tetapi Dari Nenek Moyang Kita Dan Kamu Menyunat Orang Pada Hari Sabat Nah Kalau Yesus Mengatakan Bahwa Sunat Itu Tidak Berasal Dari Musa Itu Artinya Bukan Masuk Dalam Kategori Hukum Tidak Ada Tugum Taurat Yang Bicara Tentang Sunat Sunat Itu Hanyalah Adat Istiadat Sebagai Peringatan Nenek Moyang Mereka Yaitu Abraham Membuat Perjanjian Bersama Elohim Untuk Dari Keterunan Nyalah Akan Lahir Bangsa Israel Nah Muslim Sama Sekali Tidak Ngerti Masalah Ini Pertanyaan Saya Apa Hubungannya Ngapain Orang Muslim Bersunat Memang Perjanjian Apa Yang Ditetapkan Antara Abraham Dengan Elohim Kan Tidak Ada Karena Memang Bicara Tentang Ishak Bukan Ismail Memang Tentang Ishak Dan Perjanjian Itu Memang Untuk Ishak Dan Ishak Itu Adalah Bapak Dari Nenek Moyang Bangsa Israel Dari Ishak Lahir Yaakub Turun Ke 12 Suku Israel Dari 12 Suku Israel Lahir Musa Segala Macem Dari Musa Lahir Para Raja Raja Begitu Ribuan Tahun Lalu Dari Para Raja Raja Itu Ada Daud Nah Dari Keturunan Daud Ini Turun Sebuah Tunas Dari Tunggul Isai Di Dalam Yesaya Tunggul Isai Dan Tunas Ini Akan Melahirkan Anak Perjanjian Yang Ditunggu Itu Ini Kan Semua Ada Konteks Ada Latar Belakangnya Ada Visi Nisinya Ada Tujuannya Sunat Itu Bukan Cuma Asal Niru Nah Sekarang Kalau Kamu Bertanya Untuk Apa Itu Dia Sebetulnya Gak ada Hubungannya Kalau Kita Merujuk Kepada Sejarah Kalau Kita Merujuk Kepada Latar Belakang Kalau Kita Merujuk Kepada Perjanjian Kalau Kita Merujuk Kepada Kepentingan Elohim Memilih Abraham Itu Gak ada Hubungannya Dengan Orang Arab Yang Ikut Sebagai Sunat Gak ada Hubungannya Itu Silahkan Oke Silahkan Untuk Bertanya Kepada Kores Waktunya Dua Menit Ya Pertanyaan Saya Apa Yang Melatar Belakangi Bangsa Orang Arab Mengikuti Harus Bersunat Pertanyaan Saya Memang Perjanjian Apa Yang Ditetapkan Elohim Kepada Abraham Ibrahim Sehingga Orang Arab Harus Bersunat Karena Itu Jelas Itu Hanya Adat Istiadat Perjanjian Makerai Abraham Dengan Elohim Dan Itu Berupakan Adat Istiadat Turun Temurun Hanya Untuk Bangsa Israel Nah Sekarang Kenapa Orang Arab Atau Orang Islam Mengikuti Itu Untuk Apa Apa Motivasi Ketuhanannya Apa Motivasi Teologikalnya Motivasi Teologikalnya Mendapat Apa Dengan Bersunat Silahkan Oke Kalau Itu Selesai Jadi Kesimpulannya Bu Tim Menanyakan Kores Untuk Apa Motivasinya Dari Sunat Yang Ditujukan Untuk Orang Israel Katanya Bukan Untuk Orang Arab Begitu Bang Kores Silahkan Bang Kores Untuk Menjawab Silahkan Aduh Ini Mendusta Dari Biblosnya Sendiri Abraham Abraham Dibilang Yahudi Nah Sekarang Kita Kita Buka Di Perhatikan Di Kejadian 1710 Inilah Perjanjianku Yang kamu harus pegang Perjanjian antara aku Dan kamu Serta Keturunanmu Serta Keturunanmu Nah ini Semua orang Di Sunat ini Berarti Keturunan Abraham Apakah Ismail Bukan Keturunan Abraham Jangan Main Maksudnya Maksudnya Karena Kalau Maksudnya Maksudnya Disitu Berarti Ini Anti Sholah Skriptura Namanya Kalau Sudah Keturunannya Berarti Ismail Termasuk Bahkan Ismail Ini Anak Yang Sulung Anak Tunggal Ishak Tidak Pernah Menjadi Tunggal Karena Ishak Lahir Setelah Ismail Ada Jadi Yang Pertama Tunggal Itu Adalah Ismail Alaih Salam Dan Perhatikan Disini Dan Orang Yang Tidak Sunat Laki-laki Yang Tidak Dikerat Kulit Katanya Maka Orang Itu Harus Dilenyapkan Dari Antara Orang Orang Sebangsanya Berarti Bangsa Apa Bangsa Yahudi Dan Israel Ia Telah Mengingkari Perjanjianku Itulah Kenapa Yesus Harus Disunat Karena Kalau Nggak Disunat Yesus Nanti Dibuang Gagal Jadi Juru Selamat Kan Gitu Ini Perjanjiannya Ini Kalau Ada Yang Nggak Disunat Dia Dilenyapkan Selamat Selamat Berapa lama Ya Biarin Dulu Bicara Nanti Dikurangin 10 Waktunya Tepatnya Berapa Lama 5 Menit Menjawab Sabar Nanti Lalu Ini Peringatannya Nanti Nanti Dikurangi 10 detik Kalau Dipotong Gimana Nanya Aja Pakai Peringatan Kan Lanjut 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 Ini Lihat Ini Nah Jadi Ini Bukti Kejadian 17 Nomor 14 Harus Dilenyapkan Itulah Kenapa Nanti Ada Di Yesaya 66 Yang Makan Babi Juga Dilenyapkan Dibusnahkan Karena Itu Sama Seperti Orang Yang Tidak Disunat Nanti Kita Lihat Lagi Di Ini Kejadian 34 22 Namun Hanya Dengan Syarat Ini Orang Orang Itu Setuju Tinggal Bersama Sama Dengan Kita Sehingga Kita Menjadi Satu Bangsa Yaitu Setiap Laki-laki Di Antara Kita Harus Disunat Seperti Mereka Bersunat Dar Selamat Datang Di Kebenaran Kalau Nggak Disunat Nggak Akan Menjadi Satu Bangsa Ya Bukti Ya Itu Dipahami Ini Ada Di Kejadian 34 Nomor 22 Nah Lalu Nanti Yang Lebih Parah Di 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 YSKL 32 YSKL 32 24 Di Disitu Elam Dan Sekililing Kuburnya Seluruh Rakyatnya Yang Banyak Mereka Semuanya Mati Terbunuh Rebah Oleh Pedang Yaitu Yang Tanpa Disunat Turun Ke Bumi Yang Paling Bawah Tuh Perhatikan Mati Mati Itu Mati Terbunuh Yang Gak Terbunuh Oleh Pedang Dan Akan Turun Ke Bumi Yang Paling Bawah Dimana Yesus Gak Mampu Berbuat Apa-apa Ketika Ada Kristen Yang Masuk Neraka Ini Buti Nanti Ada lagi Di Dihajar Lagi Di 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 YSKL 32 Masih 32 Tapi Yang 29 Disitu Edom Raja-rajanya Dan Semua Pemimpinya Yang Ditempatkan Dekat Orang-orang Yang Mati Terbunuh Oleh Sunat Dan Dekat Orang-orang Yang Turun Kelihang Kubur Nah Inilah Gambaran Orang Kristen Nantinya Karena Memang Kristen Itu Datangnya Dari Edom Edom Ini Kan Yunani Dan Romawi Dalam Keimanan Yahudi Ini 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 Masa Depannya Inilah Perjanjian Yang Dijanjikan Tuhan Orang-orang Yang Tidak Disunat Mati Terbunuh Oleh Pedang Walaupun Mereka Kuat Dan Perjanjian Tuhan Itulah Kenapa Bangsa Arab Tau Mengenai Ini Mereka Mengatakan Apa Disini Lihat Orang Arab Di hitan Semuanya Ini Jawabannya Buti Ini Ada Di Sakiful Bukhari Nomor 6 Sakiful Bukhari Nomor 6 Tuh Tertulis Nah Sekarang Orang Kristen Ini Buktikan Kalau Juru Selamat Itu Tidak Bersunat Nah Gitu Karena Gak mungkin Bisa jadi Juru Selamat Kalau gak Sunat Karena Sunatnya Itulah Yang Menjadi Juru Selamat Kalau Gak Disunat Ya Bukan Juru Selamat Namanya Sekarang Buti Harus Buktikan Yesus Tidak Disunat Karena Kalau Misalnya Yesus Disunat Ya Berarti Sunatnya Ini Yang Juru Selamat Sunatnya Inilah Yang Membuat Yesus Diselamatkan Kan Gitu Ayo Buti Itu Ya Itu Harus Dibuktikan Lalu Sama Ini Juga Abraham Tidak Meneladani Sunat Untuk Seluruh Bangsa Yang Ada Itu Abraham Malah Najis Menyembah Firman Dan Roh Najis Abraham Itu Itulah Kenapa Tidak Tertulis Abraham Menyembah Roh Apalagi Menyembah Firman Sama Yang Harus Dipahami Oleh Bu Uti Juga Adalah Ini Ya Perjanjianya Itu Kalau Yang Gak Sunat Dilenyapkan Tewas Nah Ini Adalah Untuk Orang Orang Yang Mengimani Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Syukurin Syukurin Itu Yang Diimani Oleh Yahudi Sehingga Pertanyaan Oke Oke Siap Dua Menit Untuk Pertanyaan Oke Nah Pertanyaan Aku Untuk Boti Sekarang Ini Aku Pulang Lagi Dan Boti Harus Siap Dimana Tertulis Ada Dua Dimana Tertulis Paulus Itu Disunat Sama Apa Namanya Bang Budi Bang Budi Nggak ada Bantahan Maka Bang Budi Nggak ada Bantahan Jurus selamatnya Inilah yang Menjadi Sebentar 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 Pin Ini kan ada Pertanyaan Jawab Bantahan Nggak ada Bantahan Nanti 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 Setelah ini Bertanya Kelvin Nanti Kelvin Dipantah Selama Budi 5 menit Untuk Membantah Ini langsung Merujuk Ke masalah Sunat Lanjut Untuk Pertanyaan Silahkan Sorry Maaf Diganggup Silahkan Lanjut Oke Oke Ya itu Jadi Pertanyaannya Pertanyaannya Dimana Paulus Tidak Disunat Dan Kenapa Jurus selamat Itu Malah Bersunat Aturan Kalau jurus selamat Nggak usah Bersunat Kan gitu Silahkan Oke Kalau gitu Silahkan Untuk Menjawab Dan Membantah Semua Persepsi Dari Bang Kores Silahkan Budi Untuk Menjawab Dan Membantah Semuanya Ya Jadi Kores Nggak menjawab Pertanyaan Saya Kamu Ngomong Apa Segala Macem Menyerang Menyerang Jawab Aja Dulu Ya Apa Si Ya Memotivasi Teologikal Dari Yang Kalian Lakukan Itu Menyunatkan Diri Hanya Mengikuti Mila Ibrahim Atau Karena Dengan Bersunat Itu Merupakan Ritual Keagamaan Yang Harus Diikuti Sebagai Syarat Keselamatan Untuk Mendatangi Allah Untuk Bertemu Dengan Allah Kamu Kan Nggak Cerita Kamu Langsung Lari Ketempatku Lagi Ketempatku Lagi Sudah Aku Bilang Di dalam Alkitab Ya Sebetulnya Kamu Nggak Ngerti Latar Belakang Ya Kamu Mengatakan Bahwa Abraham Itu Adalah Bapak Segala Bangsa Eh Betul Emang Iya Tetapi Untuk Sunat Itu Memang Perjanjiannya Bukan Untuk Bangsa Bangsa Tetapi Perjanjian Sunat Itu Adalah Perjanjian Antara Elohim Dengan Abraham Karena Dari Keturunan Saralah Akan Melahir Anak Perjanjian Lalu Bahkan Saya Bacakan Kalau Kamu Nggak Percaya Saya Buka Dalil Aja Dah Dan Ini Nggak Diketahui Oleh Muslim Apalagi Nabi Muhammad Juga Nggak Tahu Makanya Begini Ketika Abraham Berumur 99 Tahun Maka Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Dan Berfirman Tanya Saya Bacakan Di dalam Kejadian 22 Maaf Kejadian 22 Kejadian 22 Kejadian 22 Sebentar Nah Ini Ayat 2 Saya Bacakan Firmannya Ambillah Anakmu Yang Tunggal Itu Yang Engkau Kasihi Yakni Isak Pergilah Ke Tanah Moria Dan Persembahkan Dia Di sana Sebagai Korban Bakaran Pada Salah Satu Gunung Yang Akan Kukatakan Kepadamu Tadi Kamu Mengatakan Bahwa Ismail Anak Sulung Tetapi Bukan Masalah Anak Sulung Yang Dikatakan Anak Tunggal Itu Adalah Satu Satunya Anak Perjanjian Ismail Tidak Dikatakan Anak 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 Tunggal Karena Bahkan Nabi Muhammad Meminta Dia Meminta Sekiranya Dikatakannya Ambilah Anakmu Yang Isak Pergilah Ke Tanah Moria Dan Persembahkan Dia Di sana Sebagai Kurban Bakaran Dan Salah Satu Bahkan Nabi Muhammad Minta Bahwa Sekiranya Ismail Tetapi Elohim Mengatakan Bukan Bukan Dari Keturunan Ismail Tetapi Dari Sarahlah Keturunan Itu Anak Perjanjian Itu Dari Keturunan Sarah Jadi Ini Saya Minta Kamu Baca Kisah Perjalanan Abraham Abraham Sampai Dia Meninggal Jadi Ini Sama Sekali Tidak Bicara Tentang Bangsa Arab Yang Mengikuti Mila Ibrahim Karena Ibrahim Tidak Mengajarkan Untuk Bersunat Diri Dalam Rangka Memperingati Dia Enggak Sunat Ini Ditetapkan Oleh Elohim Dalam Rangka Perjanjian Antara Elohim Dengan Abraham Untuk Anaknya Isak Gitu Ya Dan Itu Memang Pada Saat Itu Memang Semua Harus Mati Dibunuh Kalau Enggak Ngikutin Itu Semua Ya Mati Dibunuh Kalau Enggak Mau Ngikutin Itu Tetapi Itu Kan Hanya Berlaku Untuk Orang Keturunan Dari Abraham Abraham Memang Bukan Orang Israel Tetapi Lewat Keturunannya Dari Isak Lahir Israel Gitu Kan Itu Dia Jadi Kamu Enggak Jawab Pertanyaan Saya Dan Sunat Itu Sama Sekali Tidak Ada Hubungannya Dengan Orang Orang Di Luar Bangsa Itu Ada pun Yesus Di Sunat Karena Dia Orang Yahudi Mengikuti Adat Istiadat Orang Yahudi Orang Tuanya Yang Nyunatin Kalau Orang Tuanya Enggak Ada Dia Juga Enggak Perlu Sunat Orang Yesus Sendiri Yang Yohanes 22 Ya Sunat Itu Bukan Bukan Dari Musa Katanya Itu Bukan Tukum Taurat Sunat Itu Dari Nenek Moyang Kita Ya Itu Artinya Adalah Ini Adat Istiadat Lah Gimana Itu Apa Hubungannya Dengan Orang Indonesia Gitu Itu Dia Jadi Apalagi Tadi Pertanyaan Kamu Kenapa Juru Selamat Harus Disunat Karena Dia Orang Yahudi Itu Saja Lalu Kenapa Kamu Mengatakan Apakah Rasul Paulus Disunat Oh Iya Bahkan Dia Mengatakan Di dalam Filipi Aku Disunat Pada hari Yang Keberapa Tentang Mentaati Hukum Taurat Katanya Aku Tidak Berjelah Aku Orang Ibrani Asli Ada Pengakuannya Dia Disunat Tetapi Jelas Sunat Tidak Ada Hubungannya Dengan Orang-orang Di luar Bangsa Itu Karena Sunat Adalah Adat Istiadat Orang Yahudi Gitu Ya Aku Mau Bertanya Boleh Tidak Bertanya Sekarang Waktunya Apa Tunggu Tinggal 12 Detik Lagi Oke Untuk Bertanya Dua Menit Silahkan Ya Masih Terus Jawab Aku Kejar Apa Motivasi Ketuhanan Yang Kalian Lakukan Kalian Mendapat Apa Ketika Disunat Dan Apakah Nabi Muhammad Disunat Silahkan Oke Sebelumnya Saya Sebagai Moderator Menjelaskan Tadi Pertanyaan Duti Sudah Dijawab Oleh Kores Pertama Dikitab Al-Quran 4125 Surat An-Nisa Ayat 125 Itu jawaban Kores Lalu Dikitab Kejadian 1710 Dikitab Kejadian 3422 Dikitab Yahya Skill 3224 Dikitab Yahya Skill 3229 Dan Semuanya Sudah Dijawab Oleh Kores Jadi Untuk Mempraming Kores Tidak Menjawab Itu Salah Kami Pendengar Dan kami Menelah Dan saya Catat Semuanya Oke Untuk Pertanyaan Kores Mungkin Sudah Memahami Oke Lanjut Untuk Kores Untuk Membantah Semua Persepsinya Silahkan Silahkan Kores Siap Aman Akhi Budi Buk Biar mengulang Kores Pertanyaan Karena Aku seneng Untuk Mengulang Jawabannya Yang sama Ini aku Ulang Lagi Nah Ini Jawabannya Mengenai Apa yang Ditanyakan Budi Apa motivasi Ketuhanan Dari Sunat Nah Ini Perhatikan Disini Budi Motivasinya Itu Adalah Disini Kita Akan Share stream Dulu Nah Disini Ya Cut 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 Nah Disini Dan Siapakah Yang Lebih Baik Agamanya Daripada Yang Mengikuti Agama Ibrahim Yang Lurus Nah Agama Jadi Kalau dalam Islam Itu Bukan Perjanjian Jadi Jangan So-so-nya Main Islam Dengan Kristen Jangan So-so-nya Main Budi Sakit Kan Jawabannya Kan Jadi Ini Kita Mengikuti Agama Ibrahim Yang Lurus Nah Agama Ibrahim Apa Dalamnya Ini Ibrahim Berhitan Setelah Berusia 80 Tahun Ibrahim Berhitan Dar Selamat Datang Di Kebenaran Kenapa Ibrahim Berhitan Karena Nanti Disini Lihat Disini Perjanjiannya Apa Perjanjiannya Di Kejadian 17 No. 14 Kalau Ada Orang Yang Gak Disunat Orang Itu Harus Dilenyapkan Dimatiin Gitu Ini Perjanjian Sunat Budi Perjanjian Sunat Ini Yang Budi Dari Tadi Kabur Kaburan Itu Adalah Budi Malah Membacakan Mengenai Perjanjian Keturunan Gak Nyambung Gak Nyambung Gitu Yesus Kristus Bawa Goblok Eh Bawa Goblok Yesus Kristus Bawa Golok Gak Nyambung Ini Perjanjian Sunat Gak Ada Ishak Sama Sekali Ishak Gak Penting Dalam Sunat Yang Penting Itu Adalah Keturunan Kalau Dua-Dua Itu Perjanjian Keturunan Itu Beda Ini Perjanjian Sunat Nah Sekarang Kalau Misalnya Ada Yang Gak Disunat Diapain Dibantai Dimana Disini Dibantai Lihat Akan Mati Terbunuh Rebah Oleh Pedang Yaitu Yang Tanpa Disunat Udah Gitu Turun Ke Bumi Yang Paling Bawah Berbarengan Dengan Orang Yang Makan Babi Disini Yang Makan Babi Pun Dilenyapkan Nah Ini Yang Memakan Daging Babi Akan Dibunuh Oleh Tuhan Gitu Buti Jadi Ini Motivasi Ketuhanannya Adalah Supaya Gak Dibantai Oleh Tuhannya Sendiri Gitu Buti Dalam Islam Itu Adalah Kenapa Agama Ibrahim Ada Hitannya Itu Jawabannya Motivasi Ketuhanan Kan Maunya Itu Kan Tanya Lagi Aku Ulang Lagi Nanti Dalilnya Aku Ulang Lagi Dalilnya Gitu Lanjut Sekarang Soal Mana Nabi Muhammad Di sunat Udah Dijawab Di awal Di opening Statement Perhatikan Disini Nah Disini Dia Menjawab Orang Arab Itu Di hitam Di hitam Semuanya Dar Selamat Datang Di Kebenaran Sekarang Buti Kalau Mau Ngebantah Silahkan Buktikan Kalau Misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah orang Cimahi Misalnya Bukan orang Arab Nah Itu Karena disini Udah tertulis Orang Arab Itu di hitam Semuanya Kapan Disini Tunggu Sebentar Nah Disini Dan Orang Orang Itu Tidak Di hitam Kecuali Setelah Mereka Balik Ketika Dewasa Di hitam Gitu Ini Jawabannya Buti Nah Lalu Kemudian Sunat Adalah Adat Istiadat Nah Tadi Buti Kan Bilang Kayak Gitu Ya Sekarang Kita Bahas Buti Bilang Sunat Adalah Adat Istiadat Itulah Kenapa Yesus Disunat Ya Kalau Begitu Yang Menjadi Manusia Itu Bukan Firman Tapi Adat Istiadat Karena Adat Istiadat Lah Juru Selamat Untuk Penebus Dosa Eh Selamat Datang Di Kebenaran Ini Sudah Terima kasih Buti Sudah Mengakui Bahwasanya Yesus Itu Bertukuk Lutut Dengan Hukum Sunat Gitu Karena Kalau Misalnya Memang Beneran Tuhan Dan Juru Selamat Harusnya Gak Disunat Yesus Ini Tapi Ternyata Yesus Bahkan Adat Istiadat Yahudi Ini Ternyata Lebih Superior Dari Tuhannya Kekristenan Bayangin Coba Kenapa Bisa Begitu Karena Tuhannya Kekristenan Sunat Takluk Tunduk Patuh Dengan Adat Istiadat Yahudi Ini Menyedihkan Bagi Kami Ada Tuhan Yang Tunduk Dengan Adat Istiadat Pakai Disunat Segala Lagi Lalu Kemudian Soal Kenapa Tadi Aku lari Ke Biblos Lagi Karena Buti Berdusta Dari Tadi Kita Sedang Membahas Perjanjian Sunat Bukan Perjanjian Keturunan Gak Ada Hubungan Yang Gak Nyambung Kalau Misalnya Mau Disambung Sambungin Nanti Soal Skripturan Namanya Buti Harus Bilang Bahwa Ishak Adalah Perjanjian Sunat Ishak Adalah Kulit Sunat Yang Menjadi Manusia Semacam Itu Harus Dibuktikan Kalau Gak Ada Berarti Gak Nyambung Karena Yang Kita Bahas Disini Sekarang Sunat Bukan Soal Ishak Ishak Itu Kerturunan Itu Beda Do Ya Gak Lanjut Sekarang Soal Oh Yaudah Itu Aja Berarti Jawabannya Oke 15 Detik Oke Kalau Gitu Silahkan Bang Kores Dua Menit Setelah Ini Setelah Bang Kores Bertanya Bang Kores Kita Adakan Suatu Session Battle Tapi Kita Berat Kores Maha Itu Dia Biasa Silahkan Silahkan Gini Aja Yang Kondusif Aja Gak Usah Perang Perang Gitu Oke Silahkan Tiga Menit Tiga Menit Udah Gitu Oke Omongan Saya Serobot Serobot Sama Kores Gak Kores Gak Gitu Oke Kalau Gitu Dua Menit Untuk Bertanya Bang Kores Setelah Itu Kita Turunkan Waktunya Jadi Tiga Menit Setelah Kalimat Kata Silahkan Silahkan Untuk Lawan Bicara Untuk Menjawab Oke Nanti Gitu Aja Nah Sekarang Gini Apa Namanya Bukin Dari Tadi Tidak Menjawab Ya Udah Dua Kalian Aku Tanya Paulus Itu Mana Bukinya Dia Bersunat Dimana Gitu Karena Paulus Ini Sebenarnya Orang Edom Bukan Orang Yahudi Bukan Orang Israel Itulah Kenapa Paulus Itu Benci Sekali Dengan Sunat Gak Mau Dia Sunat Karena Kalau Dia Sunat Berarti Keedomannya Dia Kalah Dan Tunduk Kepada Israel Gak Mau Dia Sunat Itu Karena Dia Membanggakan Yunani Dia Sangat Mencintai Keyunanian Jadi Buktikan Itu Lalu Pertanyaan Berikutnya Kenapa Adat Istiadat Ini Lebih Tinggi Dari Yesus Harusnya Ketika Yesus Lain Gak Disunat Gitu Mainnya Malah Disunat Jadinya Apa Yang Juru Selamat Itu Ya Sunatnya Atau Adat Istiadat Yahudi Bukan Yesusnya Gimana Kok Keblinger Gak Paham Adat Istiadat Yahudi Yang Disembah Itu Harusnya Bukan Yesus Yesusnya Sunat Coba Yesus Gak Sunat Di Neraka Dia Sekarang Untung Yesus Sunat Ya Gak Itu Dijawab Buti Dua Tadi Silahkan Ya Silahkan Buti Ya Jadi Kores Tadi Menjawab Yang Ngakunya Menjawab Tetapi Yang Dijawab Halo Halo Kores Menjawab Tadi Buti Kores Menjawab Buti Saya Didengar Nggak Didengar Didengar Jelas Suaranya Saya Mute Juga Ini Silahkan Buti Bicara Ya Jadi Kores Ngakunya Menjawab Tetapi Yang Dijawab Dari Ayat Orang Lain Kores Aku Nanya Emang Nggak Ada Itu Pertolongan Dari Kitabmu Sendiri Kamu Menjawab Bahwa Katanya Nabi Muhammad Itu Dia Disunat Bahwa Semua Orang Arab Disunat Aku Minta Pernyataan Dan Sejarah Yang Bahwa Menyatakan Muhammad Disunat Pada Hari Yang Ketujuh Hari Kedelapan Dengan Kampak Mengikuti Milah Ibrahim Dengan Kampak Tukas Segede Apa Nah Seperti Itu Aku Mintain Seperti Itu Bukan Pernyataan Dari Muhammad Yang Ambigu Begitu Semua Orang Arab Disunat Tetapi Apakah Termasuk Dia Atau Tidak Tidak Ada Jawaban Apakah Termasuk Nabi Muhammad Tidak Ada Jawaban Yang Kalau Memang Dia Disunat Pasti Ada Ini Peristua Besar Menurut Kalian Bahwa Sunat Inilah Yang Membawa Kepada Keselamatan Bagian Dari Ritual Yang Membawa Orang Beramal Begitulah Seperti Itulah Bagian Dari Ritual Sehingga Kalian Menekankan Hal Seperti Ini Alkitab Sudah Jelas Mengatakan Di Dalam Sisa Para Rasul 15 Satu Bahkan Yesus Sudah Mengatakan Sunat Adat Istiadat Bro Mau Bilang Apa Beberapa Orang Datang Dari Antioquia Dan Mengajarkan Kepada Saudara Saudara Disitu Kalau Kamu Tidak Disunat Menurut Adat Istiadat Yang Diwariskan Oleh Musa Kamu Tidak Dapat Diselamatkan Nah Itu Ya Ini Bukan Rasul Paulus Rasul Paulus Ini Lukas Menulis Beberapa Orang Datang Dari Yudua Yudua Ke Antioquia Dan Mengajarkan Kepada Saudara Saudara Disitu Sebetulnya Sunat Memang Adat Istiadat Mau Bilang Apa Lalu Kamu Mengatakan Apalagi Tadi Dikatakan Bahwa Inilah Ajaran Agama Ibrahim Yang Lurus Nah Di Dalam Kejadian 17 Jelas Dikatakan Itu Perjanjian Antara Abraham Untuk Anaknya Ishak Kamu Baca Ini Mari Kita Baca Kalau Kamu Tidak Percaya Kita Baca Itu Di Dalam Kejadian 17 Kejadian 17 Jelas Dikatakan Disitu Mari Tak Melihat Tak Melihatnya Kejadian Anak Yang Berumur 8 Hari Haruslah Disunat Yaitu Setiap Laki-laki Di antara Kamu Turun Temurun Baik Yang Lahir Dari Rumah Maupun Yang Dibeli Dengan Uang Dari Salah Seorang Asing Tetapi Tidak Termasuk Keturunan Mu Lalu Dikatakan Dan Orang Yang Tidak Disunat Yaitu Laki-laki Yang Tidak Kulit Katang Maka Orang Itu Harus Didenyapan Dari Antara Orang-orang Sebangsanya Ia telah Mengingkari Perjanjianku Ya Kan Nah Itu Perjanjian Ya Ini Di dalam Ayat Yang 11 Haruslah Dikerat Kulit Katannya Dan Itulah Akan Menjadi Tanda Perjanjian Antara Aku Dengan Kamu Elohim Dengan Abraham Lalu Ayat 15 Selanjutnya Allah Berfirman Kepada Abraham Tentang Istrimu Sarai Jangan Engkau Menyebut Dia Lagi Akan Memberikan Kepadamu Seorang Anak Laki Laki Bahkan Aku Akan Memberkatinya Sehingga Ia menjadi Ibu Bangsa Bangsa Raja Raja Bangsa Bangsa Akan Lahir Padanya Ya Kan Ini Bicara Tentang Perjanjian Antara Abraham Dengan Elohim Untuk Anak Perjanjian Yang Lahir Dari Perutnya Abraham Perutnya Sarai Istrinya Yang Sah Anak Istrinya Yang Sah Oke Ini Dalam Satu Konteks Jadi Jangan Kamu Pisah-pisahkan Pertanyaan Saya Apa Motivasi Teologikal Dari Kalian Sehingga Kalian Mengatakan Disunat Itu Harus Sudah Jelas Dikatakan Yesus Menyatakan Bahwa Itu Adalah Istiadat Dan Yesus Disunat Karena Dia masih Kecil Bukan Maunya Yesus Sendiri Kalau Yesus Sudah Besar Itu Enggak Disunat Enggak Masalah Buat Dia Karena Dia Tahu Itu Bukanlah Bukanlah Final Itu Bukan Kamu Mengatakan Bahwa Sunat Itu Juruselamat Kamu Ngerti Enggak Iman Orang Kristen Kami Menyembah Tuhan Dalam Roh Dan Kebenaran Bukan Dalam Soal Ritual Ritual Bukan Dalam Soal Jasmania Lahir Daging Cuci Kaki Cuci Tangan Sunat Puasa Pakai Jilbab Itu Kagak Ada Karena Kami Tidak Menekankan Seperti Itu Karena Hal Yang Seperti Itu Tidak Mendatangkan Keselamatan Keselamatan Itu Adalah Kami Menyembah Tuhan Dalam Roh Dan Kebenaran Menyucikan Hati Membersihkan Hati Menguduskan Hati Dan Membiarkan Roh Kudus Masuk Dalam Hati Itu Kamu Menekankan Kamu punya Ajaran Tidak Ada Urusannya Ajaran Kami Tapi Ketika Kamu Mengatakan Bahwa Yes Sinat Kalau Dia Tidak Disini Dia Masuk Oke Buti Waktunya Sudah Habis Oke Buti Waktunya Sudah Habis Oke Sekarang Ini Kita Masuk Ke Session Battle Tapi Battle Kita Ini Menggunakan Waktu Tiga Menit Dan Apabila Buti Sudah Selesai Bicara Walaupun Tidak Sampai Tiga Menit Keluarkan Kalimat Silahkan Lalu Dari Pihak Lawan Akan Mengucapkan Atau Menjawab Dari Apa Yang Disanggahkan Oke Maksimal Waktu Tiga Menit Tiga Menit Sampai Kurang Lebih Sekitar Empat Session Tiga Menit Tiga Menit Setelah Itu Penutupan Kita Untuk Menyimpulkan Dari Diskusi Kita Ini Jadi Waktunya Kita Beri Waktu Tiga Menit Maaf Tadi Anak Saya Nelpon Jadi Saya Nggak Dengar Apa Pak Kita Masuk Ke Session Battle Session Battle Kita Ini Maksimal Waktunya Tiga Menit Untuk Bicara Tetapi Apabila Buti Itu Baru Satu Menit Sudah Cukup Bagi Buti Keluarkan Kalimat Silahkan Sehingga Dari Pihak Lawan Akan Langsung Menjawab Bantahan Atau Menjawab Pertanyataan Dari Buti Oke Buti Setelah Dari Battle Ini Oke 4 Menit Oke Silahkan 4 Menit 4 Menit Dan Ini Tidak Boleh Lebih Dari 4 Menit Karena Ini Sebenarnya Session Battle Oke Ya Silahkan Buti Untuk Bang Kores Bang Kores Buti Silahkan Ya Saya duluan Ya Boleh Nggak Silahkan Sekarang Terserah Tadi Buti Terakhir Aku Dulu Yang 4 Menit Silahkan Bang Bang Kores Gantian Silahkan Timer Ini Lucu Buti Pendusta Pendusta Dari Biblosnya Sendiri Kita Perhatikan Disini Kejadian 17 Kita Buka Dulu Terus Kita Bisa Dilihat Disini Kejadian 17 14 Nih Inilah Perjanjianku Yang harus kamu pegang Perjanjian antara aku Dan kamu serta keturunanmu Yaitu setiap laki-laki Di antara kamu Setiap laki-laki Ya terus Ismail apa Pokemon Ismail itu Laki-laki Disunat Harus itu Anak yang berumur 8 hari Harusnya disunat Ini anak Anak ini Anak ini Ini anak ini Harus disunat Orang yang lahir Di rumahmu Dan orang yang kau beli Dengan uang Harus disunat juga Makan dalam dagingmu Perjanjianku Perjanjian apa Perjanjian sunat Sedangkan yang 19 Perhatikan disini Tidak Melahirkan istrimu Saralah yang akan Melahirkan anak laki-laki Bagimu Dan engkau akan Menamai dia Ishak Yang aku akan Mengadakan perjanjianku Dengan dia Perjanjian dengan Ishak Dar Beda Dengan Ishak itu Perjanjian untuk Yang kekal dengan Keturunannya Dengan Abraham itu Untuk yang kekal Dengan sunatnya Masa gak bisa Dibedain Disini perjanjianku Dengan dia Masa dia disini Ini lagi ngomong ke Abraham Dia disini Abraham lagi Gak nyambung dong Inilah kekrisenan itu Mereka kebingungan Dengan bahasa Indonesia Karena roh ini Senang Merusak Mengacak-acak Bahasa-bahasa dunia Itu dilihat dong Berbeda begini Kalau dibilang sama Perjanjianku dengan dia Ini Perjanjianku Perjanjian antara aku Dan kamu Tuh kan disini Lihat beda Ini perjanjian sunat ini Nah disini Perjanjiannya apa Coba Orang yang gak sunat Dilenyapkan Hilang Orang yang gak sunat itu Itu loh Ah Nah dalam Al-Quran Balik lagi Lihat Gak ada orang yang Lebih baik dalam beragama Jika tidak Mengikuti agama Ibrahim Bukan perjanjian Sakit loh Ini jawaban aku Kenapa Karena Ibrahim Berhitan Nabi Muhammad pun Berhitan Gitu loh Sekarang kalau Buti pengen Menggunakan kampak Atau kayak gitu Ini kan tergantung Tahunnya Tahun kapan Apakah udah ada pisau Zaman itu Atau belum Kan gitu Jadi gak usah lah Sesuatu yang Kewajibannya berhitan Harus dipanjang Dan dipersulit Sampai kesini Gitu Malah Kekristianan ini Harus dibuktikan Kalau mereka ini Disunat hatinya Karena aku pengen tau Kayak gimana liver Kalau dipotong Apakah orang Masih bisa hidup normal Ketika hatinya dipotong Itu harus dijawab Buti Anti Alegori Anti Alegori Aku paling benci Dengan alegori Alegori Yesus gak pernah ngomong Alegori ya Lanjut Soal gini Pakai jilbab itu Tidak memberikan Keselamatan Yaudah Kekristianan Kalau mau Telanjang Karena baju Gak ngasih keselamatan Telanjang kalian Gak usah pakai baju Gak usah pakai baju Ngapain kalian pakai baju Orang baju itu Untuk menutupi aurat Untuk menutupi sesuatu Yang gak boleh dilihat Oleh orang lain Kan gitu Telanjang Gak usah Gak usah pakai baju Kasih tahu Buti Ke jemaat-jemaat yang lain Baju tidak memberikan Keselamatan Maka kalian telanjang Harus telanjang Gitu Buti Aku tunggu itu ya Berikutnya Yesus Katanya gak sadar Soal ini ya Apa namanya Yesus Ketika disunat Dirinya masih kecil Jadi dia gak bisa nolak Ya berarti ketika Yesus kecil Dirinya belum sadar Kalau dia Tuhan Ini Tuhan masih bingung Tuhannya masih bingung Masih kecil Belum sadar Kalau dia adalah Tuhan Sesungguhnya Makanya gak bisa nolak Itu namanya apa Tuhannya takluk Kepada adat istiadat Kenapa Karena Tuhan yang gak sadar Kalau Kelaminnya itu disunat Bayangin Seorang Tuhan Punya kelamin Lalu kemudian disunat Dia gak sadar Apa ini Ini Apa ini Macam apa ini Cerita begini Tuhannya gak sadar Pas disunat Lucu Zeus aja gak pernah Punya cerita konyol Seperti ini Lanjut sekarang Perhatikan disini Lalu kemudian Apa Coba ini perjanjian Tuhan Terjadi ya Disitu Edom Raja-rajanya Dan semua pemimpinnya Yang ditempelkan Dekat orang-orang Yang mati Terbunuh oleh pedang Walaupun mereka kuat Mereka dibaringkan Dekat orang-orang Yang tidak disunat Lihat Ini orang-orang Yang tidak disunat Mati semuanya Semuanya mati Ini lihat Perhatikan Disini juga Sama nih Mati juga nih Mati Mati Sama kayak makan babi Mati Nah itu ya Buti Jadi Jawabannya Aku pulang lagi Silahkan diberikan pertanyaan Nanti aku pulang lagi Sampai melekat Itu Di dalam mimpi Thank you Silahkan Buti Ya jadi Kores ngalur-ngidul Raja ya Ngarur-ngidul Tetapi dia Tidak memberikan Keterangan Mengenai Ajaran agamanya Sendiri Untuk apa Bersunat Hanya mengatakan Lagi-lagi Mengikuti Mila Ibrahim Tetapi jelas Kamu tidak bisa Menolak saya Ketika Perjanjian itu Kamu baca sendiri Di dalam Pasalnya yang ke-17 Perjanjian Bukan perjanjian sunat Perjanjianku Antara aku Dengan engkau Dan perjanjian itu Dimateraikan Dengan sunat Kamu mencoba Untuk menyeleweng Nyelewengkan Itu bukan perjanjian sunat bro Ya perjanjian sunat itu Ya sunat itu Adalah materai Tanda Ya sebagai tanda Telah terjadi Perjanjian Antara Elohim Dengan Dengan Abraham Ya kamu ini Aduh Minta ampun deh Ampun minta deh aku Ya Ya jadi Kamu menyeleweng Nyelewengkan Itu bukan perjanjian sunat Tetapi itu Perjanjian Antara Abraham Dengan Elohim Dari keturunannya Akan lahir Ishak Ya jadi kamu Jangan putar-putar-putar Jangan putar balik Ya yang kamu putar balik Ini orang Lebih ngerti dari kamu Ya Nah bahkan Abraham sendiri Pernah mengatakan Ah seandainya Ishak Yang menjadi Anak perjanjian itu Ya tetapi Elohim mengatakan Bukan Bukan Ishak Tetapi Bukan Ismail Tetapi Ishak Nah pertanyaan saya Alkitab dengan jelas Mengindikasikan bahwa Sunat itu adalah Materai Untuk perjanjian Anak perjanjian Yaitu Ishak Lalu apa hubungannya Dengan Ismail Kamu mengatakan Oh itu karena Abraham itu adalah Bapak segala bangsa Emang iya Bapak segala bangsa Tetapi perjanjian itu Dimateraikan Dibuat materainya Dengan sunat itu Antara Ishak Anak keturunan Ishak Itu yang harus Yang gak bisa Kamu kemana-mana Kamu jangan mengatakan Bahwa Agama Ibrahim Agama Ibrahim Sekarang aku mau nanya Ibrahim yang mana Yang mengajarkan sunat Untuk bangsa-bangsa Yang kalian tidak tahu Maknanya itu apa Gitu loh Ya jelas Alkitab telah mengatakan Itu adalah Adat istiadat Di dalam kisah Para rasul tadi Saya tegaskan itu Adat istiadat Di dalam Yohanes 7 22 Itu adat istiadat Hanya Materai Telah terjadi Perjanjian Antara Abraham Dengan Ishak Dan itu bukan Masuk di dalam Kategori Hukum Taurat Dan bahkan Musa sendiri Penetap hukum Taurat Tidak mengatakan Bahwa sunat Itu penting Dia mengatakan Di dalam Imamat 26 Ayat 41 Bahwa yang penting Adalah sunat hati Ya kan Ulangan 10 Ayat 16 Yang penting Adalah sunat hati Yeremia 4 Ayat 4 Yang penting Adalah sunat hati Sunatlah hatimu Karena kami ini Menyembah Allah Dalam roh dan kebenaran Membersihkan hati Menyucikan hati Dan Membiarkan roh kudus Masuk dalam hati Tidak seperti Anda Yang beribadah Dalam hal lahir Ya daging Jasmani daging Ya bahkan Sorganya pun Sorga daging Jasmania daging Kita mempunyai Ya penerapan Yang doktrin Dan pengajaran Dan visi Ya dan inti Dari pengajaran Dan itu bahkan Tuhan yang beda Gitu loh Ya Yang penting Di dalam kitab Perjanjian lama Bahkan Musa yang mengatakan Yang penting itu Sunat hati Ya sunat Sunat yang gitu-gituan Itu yang dipotong Gitu-gituannya itu Adalah Itu adalah Hal lahirnya daging Hanyalah adat istiadat Ya itu dia Lalu kamu mengatakan Bahwa saya pendusta Gitu ya Karena Abraham itu Adalah Ini ya Bapaknya orang Yahudi Pendustapaan Kamu baca deh ya Lalu ini ya Perjandianku dengan kamu Lalu ini ya Pakai jilbab Oh ya tadi kamu mengatakan Kalau gitu Orang Kristen Telanjang-telanjang aja Nah ini dia Agama jasmadi Lahirnya daging Yang menetapkan Semuanya Dengan ancaman-ancaman Dengan lahirnya daging Mengancam ini Mengancam itu Jadi kamu Ya menutup aurat Setelah macam Karena dibawa ancaman Oke Buti Waktunya habis Silahkan Kores Silahkan Kores Kenapa ngancam Katanya jilbab itu Tidak memberikan keselamatan Ya udah Ya udah Buti bugil aja Buti masuk ke gereja Bugil Gak usah pakai baju Pakai sendalah Kalau gak pakai sendalah Tapi gak usah pakai celana Gak usah pakai Baju Gak usah pakai behang Gak usah pakai sidi Gak usah Gak ngasih keselamatan Itu semua Kain-kain itu Iya gak Ngapain jadi Orang keselamatan dari Yesus Kok bukan dari baju Iya gak Lalu kemudian Soal ini Apa namanya Ada Ini Yang penting itu Sunat hati katanya Sunat hati itu gampang Orang ateis juga bisa Sunat hati Berbuat kebaikan kan Ya Sunat hati Ecek-ecek itu Alah Semua orang bisa itu Gak perlu jadi Gak perlu percaya Yesus Tuhan Gak perlu jadi Yahudi Gak perlu jadi Islam Semua orang bisa Sunat hati Yang kayak begitu juga Cuma omongan-omongan Doang kayak gitu Mau dibikin susah Elah Bahkan bukan sunat hati Ini Amputasi hati Secara rohani juga Bisa gue Atau Menjadi presiden Secara hati juga Bisa Gak Gak susah itu Jadi Kita belajar Yang ada tertulis aja lah Sekarang aku akan Reset data Perhatikan ini ya Kita lihat disini Sekarang Kejadian mana tadi Nah ini ya Kejadian Kejadian 1714 Ini buti ini Kenapa senang sekali Berdusta-berdusta begitu ya Ini Kalau misalnya Perjanjian dengan Abraham Bukan dibilang Perjanjian sunat Berarti perjanjian apa Ini namanya Perjanjian Ishak Oke Berarti yang dipotong Itu Kepalanya Ishak Atau Atau kepala Kulit kepala Dari Kelamin Kalau misalnya Yang dipotong Itu Kulit kepala Dari Kelamin Berarti sunat Itu perjanjian sunat Kalau yang dipotong Itu palanya Ishak Baru itu perjanjian Ishak Susah banget Yang kayak gini Di Di Apa di Cerna Buting Gimana sih Lihat disini Ishak itu perjanjiannya Udah beda lagi Perjanjianku Dengan dia Siapa dia Ishak Ini Sama Abraham Yang di Sepuluh Perjanjianku Antara aku Dan keturunanmu Itulah kenapa Perhatikan disini Ini Yahudi ya Sanhedrin 59 B Nomor 10 Perhatikan Disini If there is so The descendant Of Ismail Should also Obligated To observe Cisconsension As they are also The offspring Of Abraham Jadi apa artinya Keturunan dari Ismail Juga diberikan Kewajiban Untuk melaksanakan Sunat Karena mereka juga Keturunan dari Abraham Gar Selamat datang Di Kebenaran Ya Lalu kemudian Disini juga Di Misnah Perhatikan Ini Misnah 10 Kok diem Calvin Calvin Halo-halo Kelenggar sih ya, kelenggar Bingung dia, bingung Tes, 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 halo Sinyalnya, sinyalnya Bukit Kelvin Kores Halo Kores Ya silahkan Bukit, langsung jawab aja Mungkin Kores ada gangguan waktunya, silahkan Ya, jadi Kores ada gangguan ya Termasuk gangguan-gangguan-gangguan ya Jadi Kores ya, kamu masih Bertahan di situ ya, apapun Kata kamu ya, apapun pembelaanmu Itulah kamu, kamu hanya menyangkali Semua yang tertulis di dalam Alkitab Bahkan kitabmu sama Sekali tidak bercerita Latar belakang Ibrahim itu disunat Karena apa? Tidak ada Dicatat di situ, apakah ada Perjanjian antara Abraham Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu aku kenapa ini kok jadi dipotong Ya, aku tidak kamu hilang ya Bahkan tidak ada dalam Al-Quran Suaranya, bentar Putih Ya, udah Bentar Putih, bentar Bentar Putih, bentar Tadi suara Kores tidak keluar Ya, res Makanya langsung saya lewat ke Putih Silahkan Putih Ya, jadi bahkan Kalau kamu mengatakan Memang betul ada perjanjian sunat Antara Abraham Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan perjanjian sunat itu Adalah untuk anak Yang bernama Israel Yang kalian Yang kalian klaim bahwa Ismail itu adalah keturunan Nenekmu yang dari Arab Silahkan kamu tunjukkan Kepada saya Dalilmu di dalam Al-Quran Ya, karena setiap Tindakan keilahian Karena setiap Perbuatan-perbuatannya Itu Perbuatan keilahian itu Ada dasarnya Ya, ketika kalian bersunat Itu dasarnya apa Kalau hanya ingin mengikuti Mila Ibrahim Tolong tunjukkan kepada diriku Dalam konteks apa Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh Ibrahim bersunat Dan atas peringatan Untuk apa Dan apa makna Keselamatan Yang diberikan Di dalam sunat itu Itu harus sejelas Jelasnya seperti Yang tertulis Di dalam Al-Kitab Al-Kitab telah Menyatakan bahwa Perjanjian sunat itu Hanyalah sebagai materai Hanyalah sebagai peringatan Hanyalah sebagai pertanda Pengukuhan Telah terjadi Perjanjian Antara Abraham Dengan Elohim Untuk anak perjanjian Kalau saya masih muter-muter Harus memberitahukan Ini kepada kamu Dan kamu tidak mau terima Itu urusan Anda Tetapi semuanya tercatat Di dalam Al-Kitab Ya Perintah untuk bersunat itu Ada dasarnya Ada dalilnya Ada motivasinya Ada latar belakangnya Bukan mendadak sontak Mengikuti perintah Ibrahim Untuk bersunat Mila Ibrahim Untuk bersunat Entah apa motivasinya Entah apa maknanya Kalian tidak mengerti Gitu ya Lalu kamu mengatakan Kalau ya Orang berjilbab Itu ya telanjang aja Nah ini yang kalian Tidak mengerti Kan tadi saya mengatakan ya Kalau kamu ya Melakukan segala ritual-ritual Dengan Dengan semua hal yang lahiri Jasmani daging Kamu melakukan itu Atas dasar ingin mengejar upah Atas dasar takut kepada ancaman Tetapi orang yang hatinya Sudah diperbarui Sudah ada roh kudus Di dalam hatinya Dari hatinya itu Memancar kehidupan Alkitab telah menyatakan ya Bahwa segala sesuatu itu Berasal daripada hati Ya Walaupun kalian di luarnya Kalian templok-templokin Pakai segala macam Ditutup-tutupin Tetapi hatinya busuk Ya tetap busuk Tetapi ketika hati sudah bersih Hati sudah dilingkupi Oleh roh kudus Dari hatinya itu Memancar semuanya Semua Dan bahkan Alkitab mengatakan bahwa Hukum kasih itu Tidak ada yang menentang Hal-hal itu Karena kasih itu Melakukan semua Apa yang dilarang oleh Hukum taurat Gitu loh Ya dengan kasih Orang tidak melakukan Asusilah Dia gak enak hati sendiri Gak bakalan Orang yang hatinya bersih Akan melakukan Asusilah Gitu Ya orang yang hatinya bersih Gak bakalan Gitu Dia mencuri Ya walaupun ditutup-tutupin Ya dia paksa-paksa Saya jangan mencuri Saya takut azab Saya takut azab Tetapi hati doyan mencuri Nah kalau kami Hati kami itu Yang dirubah Sehingga ketika hati berubah Tidak ada lagi Keinginan untuk berbuat dosa Adem ayem Gak takut ancaman Karena hatinya sudah berubah Menjadi hati Tuhan Inilah konsep kami Ya Karena Karena Tuhan kami itu Membersihkan manusia itu Dari sumbernya Bukan dari luarnya Gitu loh Ya ajaran sunat Buat kalian Kalian tekankan Karena kalian Oke buting Waktunya habis Waktunya buting Oke Oke Untuk iklan sementara Untuk seluruh umat muslim Maupun para netizen yang ada di bawah Silahkan untuk membuka Channel-channel kita Channel-channel muslim Yang betulnya saat ini Yang menyiarkan Yaitu dari Entry channel Dari Abang Yes Channel Waktunya Kalau misteri ngasih 200 Alhamdulillah Alhamdulillah Channel Dan dari Gemah Islam 554 channel Tak apa Dalam Bang Korez Untuk menjawab Dari Statement Bu Utih Silahkan Bu Utih tadi 8 menit ya Berarti ya Apaan 8 menit Apa Tadi kan Korez kan itu Mati Jadi tadi berapa lama 4 menit Tapi 2 kali kan 4 menitnya kan Kamu hitung-hitungan banget Yang galah Itu mana Akut dia Aku gas ya sekarang Jadi gini ya Untuk sunat hati Buti gak perlu roh kudus Untuk berbuat baik Dan juga menolong orang Gak penting itu Banyak orang-orang ateis Dan yang non kresten Itu orangnya baik-baik Kasih makan Bahkan yang perlu roh kudus itu Sebenarnya orang-orang kresten Di Afrika sana Itu perlu roh kudus mereka itu Karena mereka kelaparan semua Dan juga Yang perlu roh kudus itu Di Eropa sama Amerika itu Orang-orang krestennya Mereka semua Melegitimasi Boleh menikah Dengan sesama jenis Itu perlu roh kudus itu Tapi apa Roh kudus gak mampu Maka sunat hati itu Omong doang Karena orang gak perlu dipotong Hatinya untuk berbuat baik Dan menolong orang Gak perlu Itu om do Om do yang seperti itu Lalu kemudian soal Ketika aku suruh Aku sarankan Untuk gak usah berpakaian aja Orang-orang kresten Kok dibilang ngancem Katanya jilbab bukan keselamatan Ya kalau begitu Sama seperti pakaian Dan baju-baju yang lainnya Itu juga bukan keselamatan Jadi kresten ngapain Pakai baju Ngapain kalian Supaya terlihat Seperti islam kah Iya Atau supaya berbaur Supaya bisa memenangkan Orang banyak kah Karena sejatinya Keselamatan kan bukan Dari baju Iya gak Jadi gak perlu lah Pakai baju Karena baju Tidak memberi keselamatan Bu Utir Sebagaimana jilbab Tidak memberi keselamatan Lalu soal Milah Ibrahim Ya memang soal Milah Ibrahim Ini bukan soal Perjanjian-perjanjian Karena orang-orang Yang membanggakan Perjanjian itu adalah Orang-orang yang Omdo-omdo Semuanya omong doang Ujung-ujungnya Semua dilanggar Itu perjanjian Kresten itu Makan babi Apa itu Tidak melanggar Perjanjian Tuhan Dalam imamat Kresten itu Kalau misalnya Eksternya menstruasi Itu dipegang-pegang Boleh Apakah itu Tidak melanggar Perjanjian Tuhan Dengan Yahudi Iya gak Bahkan Kresten itu Kalau Boker itu Gak pakai sekot Sekarang Apa itu Gak melanggar Perjanjian dengan Tuhan Iya gak Tuhan itu Nyuruhnya apa Kalian itu Kalau Boker Pakai sekot Kecil di bawah Ulangan 23 Nomor 13 Kalian gak Sekarang pakai selang Apa itu Makanya orang-orang Munafik semua Ini yang Sosok-sok Perjanjian-perjanjian Maka dari itu Dalam Islam itu Mengikuti agama Ibrahim Udah kelar Agama Ibrahim Itu apa Dalamnya Salah satunya Adalah berkhitan Itulah kenapa Orang-orang Arab Bentar Kita buka dulu Disini Itulah kenapa Orang-orang Arab Semuanya Berkhitan Kelar Jadinya perkara Kalian repot Kalian itu Kalian Kalau pengen Ngobloi sunat Kalian mesti Nyontek Dan menjiplak Perjanjian lama Yang sebenarnya Punya Yahudi Sekarang kita lihat Yahudi ngomong apa Soal keturunan Ismail Di dalam Kejadian 17 Nomor 10 Disini Ini perjanjian Antara aku Dan kamu Serta keturunanmu Gitu Ini perjanjian sunat Pertanyaannya Apakah yang dipotong Itu kulit kepala Dari penis Atau Kepalanya Ishak Yang dipotong Kalau misalnya Kulit kepala penis Yang dipotong Maka itu Perjanjian sunat Buti Kecuali Buti bisa Membuktikan Sebaliknya Yang dipotong Itu Mengenai Kejadian 17 Nomor 10 Adalah Kepalanya Ishak Yang dimasukur Kan bukan Apakah Kepalanya Ishak Disunat Coba Kan enggak Enggak disunat Ya enggak Itu Buti Ya Jadi disini Adalah perjanjian sunat Perjanjian keturunan Adanya disini Janganlah berdusta Ini ahli Biblos loh Ini yang dilawan Sama Buti Itu penatua Masa enggak paham Sekarang lihat Apakah Ismail ini Keturunan Yahudi Eh keturunan Yahudi Apakah keturunan Abraham Atau bukan Kita lihat disini Ini Di mana namanya Di Nah disini ya San Andrin Perhatikan di San Andrin San Andrin 59B Nomor 11 Nomor 11 Oke Nah disini ya Perhatikan Nah disini The descendant of Ismail Perhatikan disini The descendant of Ismail Should also be obligated To observe circumcision As they are also The observing of Abraham Keturunannya Ismail Diwajibkan juga Untuk menjalankan sunnah Karena mereka juga Termasuk dari keturunan Abraham Dar selamat datang Di kebenaran Masih kurang Gue hajar lagi Gue bukitin Pakai Misnetorah Nomor 10 Ebab 10 Nomor 9 Dikatakan apa disini Nah disini Keturunan dari Keturah Yang juga menurutkan Keturunan Abraham Yang datang Yang datang setelah Ishak dan Ismail Harus juga Diwajibkan untuk Bersunat Jedar Selamat datang Di kebenaran Gitu loh Ah elah Ini macam-macam aja Ini kekristenan Jangan sotohi lah Jangan sotohi sama Perjanjian baru Waktu habis Silahkan Buti Oke Ya ya Jadi kata kamu Bahwa orang ateis Itu juga bisa Berbuat baik-baik Tetapi ada Ada ini ya Ada tipikal dari Perbuatan baik Di luar Yesus Gitu kan Ada tipikal dari Baiknya Baiknya dari Hantu Dengan baiknya Dari Tuhan Gitu ya Ada banyak ya Kalau bukan baiknya Dari Tuhan Kebaikannya itu Tidak mendatangkan Keselamatan Gitu kan Tetapi kalau Kebaikannya Dari Tuhan Ya Memancarkan kasih Itu akan mendatangkan Keselamatan Karena Allah itu kasih Yesus mengatakan Kalau kamu hanya baik Kepada orang yang Se-apa Yang se-apa Yang se-akidah Dengan kamu Apakah gunamu Penyamun juga Melakukan itu Para gangster Juga mereka Baik sekali Dengan Dengan Anggotanya Bahkan mereka Adalah orang-orang Yang paling Setia kawan Gitu kan Tapi kalau Salah satu Dari anggota gangster Itu keluar Ya Akhirnya apa Ya mereka Harus menghadapi Pembunuhan Ya harus dibunuh Nah itulah dia Baik di luar Yesus Itu tidak baik Tidak ada yang baik Di luar Yesus Gitu ya Itu yang harus Kamu ketahui Ya jadi yang namanya Ajaran agama Lahiri Daging yang Mendekankan hal-hal Yang lahiri Kamu mengatakan Bahwa orang Kristen Itu ya telanjang Aja Karena pakaian Tidak mendatangkan Keselamatan Justru saya bilang Dengan hati yang bagus Mereka akan Berpakaian yang Sopan Ya justru Dengan hati yang bagus Tidak ada paksaan Untuk berpakaian Yang Yang sopan Yang baik Karena keluar dari Hatinya sendiri Bukan karena dipaksa-paksa Bukan karena ingin mencari Sesuatu di balik itu Ya dari hatilah Bahkan Yesus mengatakan Dari hati itu terpaksar Kehidupan Yesus mengatakan Yang keluar dari mulut itu Jahat Tetapi yang masuk dari Dari apa yang masuk ke mulut itu Tidak ada gunanya Akan dibuang kejaman Tetapi yang keluar dari mulut itu Berasal daripada hati Ya Lalu kamu mengatakan Bahwa Ismail itu Keturunan Abraham Ya memang Ismail Keturunan Abraham Tetapi bukan dari dialah Keselamatan itu datang Kamu memakai Maka ayat Sanhedrinnya Saya jelas ini Pasti dari Dari apa tuh Dari Yahudi-Yahudi yang Samaritan Yang menolak 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 konsep Tuhan Yang diajarkan oleh Musa Gitu loh Ya Kamu mengatakan ya Apalagi ya Agama Ibrahim adalah Salah Salah satunya Dengan berhitan Nah itu dia Ibrahim yang mana Kami gak kenal Ibrahim yang dilempar Kedalam api Lalu tidak terbakar Gak ada Ibrahim yang begitu Kami tidak mengenal Ibrahim yang pergi Membangun kadbah Bersama anaknya Ismail Gak ada catatan Yang seperti itu Jadi jelas Kalian mengatakan Mengikuti Bila Ibrahim Ibrahim yang mana Kalau kalian mengatakan Ibrahim itu Adalah Abraham Yang ada di kitab kami Oh kalian salah Salah info Ya karena tujuan Bersunat itu Tidak seperti yang kalian harapkan Gitu Sudah tercatat Di dalam Alkitab Itu sudah tercatat Sudah saya omong-omongkan Dari tadi Bahwa Alkitab dari awal Sudah dikatakan Bahwa mengenal Tuhan itu Dalam sunat hati Jadi Ibrahim kalian sendiri Silahkan saja Tapi tunjukkan kepada saya Ibrahim yang mana Sini yang dilempar Yang dilempar ke dalam api Lalu tidak terbakar Itu kan ceritanya Daniel Sadrak Nesak Abid Nego Kayaknya ya Apa salah info Atau bagaimana Saya gak ngerti Gitu ya Jelas yang Ibrahim Di tempat kamu Bukanlah Abraham Di tempat kami Nih Kesalahan-kesalahan Dari Al-Quran Dalam mengutip Bahwa Dalam Dalam bercerita Tentang Abraham Jadi tentu saja ya Profil dari Abraham Itu banyak yang salah Tentu saja Pengajarannya juga Kalian salah mengerti Abraham tidak mengajarkan itu Bersunat-bersunat Enggak Itu hanyalah Tanda perjanjian Dan materai Nih Kesalahan dari Muslim Yang tidak mengerti Bahwa Abraham Dikatakan bahwa Abraham itu Mempunyai istri dua Padahal tiga Dan kalian Untuk mencari Siapa itu Abraham Yang kalian Ibrahim itu Kalian mengais-ngais Alkitab Karena memang Tidak telah Ya waktunya habis Buti Ya terima kasih Buti Silahkan Kores Ini kita mau Closing statement Atau masih lanjut Ya closing Saya mau pergi Ya ada yang Saya mau Lanjut Dikit lagi Kores Silahkan Kores Silahkan Kores Silahkan Kores dulu Sekali lagi Kores Langsung kita Koresin statement Jadi begini Pertama yang akan Aku bahas ini Yang ini Buti ya Soal Abraham itu Ditelempar ke api ya Perhatikan disini Ini ada di Banyak banget ini ya Ini dari Yahudi Misalnya di Ekser Abah 6 Nomor 2 Just as Abraham Allow himself to be put Into the fiery furnace Atau di tempat Pembakaran yang menyala When about Causing people To acknowledge The greatest of all Dan disanalah Akan terjadi Orang-orang Mengetahui Kebesaran dari Yang Maha Suci Dimuliakan lah Namanya Dar Selamat datang Di kebenaran Disini juga When the evil Nimrod Ketika si iblis Nimrod Ini melempar Ayah kita Abraham Kedalam Pembakaran yang Menyala Dar Selamat datang Di kebenaran Rashi Juga sekarang Disini ya Aduh belum dikasih Lihat Nah ini Rashi Rashi ya Rashi juga bilang apa Ini Dia ini Identik dengan Nimrod Yang mengatakan Kepada Abraham Plunge into the fiery furnace Atau Masukkan dia Kedalam Pembakaran yang menyala Selamat datang Nah Jadi Abraham Dalam Yahudi Itu adalah Ibrahim Dalam Islam Abraham Kalian itu Yang mana Kristen itu Jangan sok penting Sama Yahudi Jangan sok penting Kalian itu Gak nyambung Kiri kanan Masa sunat Jadi juru selamat Coba Masa Tuhan itu Kalah takluk Dengan adat istiadat Yahudi Sunat hati Sunat hati Itu ngasih keselamatan Sekarang kita lihat Ini 10 negara Termiskin di dunia Kita lihat Cut Yang pertama Masuk siapa Burundi Penghasilan dalam setahun Cuma 270 dolar Ini berarti Gak apa ya 100 Cuma Cuma 2 juta 500 Setahun ini Penghasilannya Indah di Allah Perhatikan Burundi Ini kenapa nih Kok bisa miskin Begini Kita lihat agamanya Apa coba Burundi religion Religion in Burundi Is diverse with Christianity Being the dominant faith Agama di Burundi Agama yang Dominan di Burundi Adalah Kristen Dari Yesus Ngasih Kemiskinan Kasihnya Yesus Itu penuh Kemiskinan Kenapa bisa Penuh Kemiskinan Karena kasih Yesus Juga memberikan Apa Yang pertama Membuat Burundi Sangat miskin Kenapa Konflik Yesus Kasihnya Ngasih konflik Kasih konflik Ini 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 nyata Makanya Lebih Lebih Mulia Gangster Ngasih makan Sesama Gak memberikan Satu negara Itu Hancur Ini Ini Yesus Ini Ini kelakuannya Yesus Kasihnya Yesus Itu membuat Orang-orang Konflik di Afrika Sama Nih Lihat nih Perang sodara Padahal Kristen Padahal Kristen Ini Kristen Jadi jangan jualan Jangan jualan Kristen Ketika data-data Akan ditampilkan oleh Penatua Kores Menabok Semua Omdo-omdo Yang kalian Sampaikan Karena kita punya Afrika Kita punya Eropa Dan Amerika Untuk memperlihatkan Bagaimana ke Kristen Itu berjalan Kalian itu Hidup enak Itu karena kalian Di mayoritas Islam Kalian itu Paham gak lu Hah Coba kalian Kita lempar ke Afrika Kumpul dengan komunitas Kalian yang Kristen Juga disana Makan kayu Kalian disana Gitu loh Lanjut Sama ini juga ya Ngapain berpakaian Pakaian Ngapain berpakaian Karena pakaian itu Adalah cerminan dari iman Iman lu ini Mengajarkan keselamatan Pakaian itu Tidak memberikan Keselamatan Semasa seperti jilbab Jangan pakai pakaian Kalau kalian pengen beda Dengan Islam Bugil Karena Islam itu Pakai baju Bugil Supaya beda Berapa lagi Waktu aku Tinggal Berapa bang 39 39 detik lagi bang Lanjut Pena tua Nah itu Jadi ya Nah ini Ini kasihnya Yesus Ini bisa kita lihat Dari negara Burundi Yang mayoritas Kristenan Mereka ini Kelaparan dan penuh Konflik hidupnya Ini kasih kok Konflik Tapi memang itulah Yesus Lalu kemudian Kalau kita lihat disini juga Abrahamnya Yahudi dan Ibrahimnya Islam itu adalah sama Karena sama-sama Dilempar ke dalam api Nah ini Abrahamnya Kristen Ini apa ini Abrahamnya Kristen Ini apa Siapa ini Dari Yunani juga Pasti sama kayak Yesus itu Lalu kemudian Soal apa lagi Yang terakhir itu Soal sunat hati Ya ini udah ditapuk oleh Burundi lagi Konflik-konflik Sama yang pakai baju Pakai baju itu Islam Karena jilwab itu adalah Bagian dari pakaian Nah udah lama banget sih Udah berapa menit Oke Oke silahkan Untuk putih Closing statement Silahkan putih Untuk closing statement Ya Closing statement Jadi jelas Ya Kores tidak membela Agama sendiri Ya Mengatakan bahwa Abraham itu Ya ada catatan Aku mau kasih tau Itu catatan dari Yahudi mana Kawai-kawai punya Jangan dibawa-bawa Ke aku Ya Memang jelas Ada Yahudi Kawai Ada Yahudinya Musa Kan sudah Sejarahnya kan ada Itu Yahudi Samaritan Itu dia merupakan Seterunya Yahudinya Musa Ya Yang Kawai-kawai itu Yang campuran-campuran itu Yang kamu bawa Dari tadi itu melulu Ya tentu saja Ngebelang-belain Kalian Ya kan Yang ini Jadi jangan bawa Dalil-dalil Yang kami Ini ya Yang 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 gak Gak tepat lah Dalilnya Lalu Kamu mengatakan Bahwa Kamu mengatakan Bahwa Abraham Biarin aja Ya sebentar Abraham itu Dilemper Nah itu gak ada ceritanya Bro Sudah dikasih tahu Itu tidak ada ceritanya Ya Tidak ada ceritanya Seperti itu Dan sepertinya Itu salah cerita Salah Salah kronologis Ya karena Kalau kami memaksakan Bahwa ada di tempat Anda Ya silahkan itu Di tempat Anda Ya tetapi Di tempat kami itu Gak ada Ya artinya apa Sedangkan Quran sendiri Mengatakan Alkitab itu sejarah Mau bilang apa Bahkan bukti-buktinya Ada di tempat kami Gitu ya Jadi ya kamu harus Datang kepada kami Mencari kebenarannya Di dalam kitab kami Ya kalau Kitab kamu mengatakan Dia dibakar Cerita yang mana Tunjukkan itu Abraham yang mana Jelas ini ada dua Ibrahim Karena kitab kami Tidak menuliskannya Kesalahan Al-Quran Mengenai Abraham Abraham tidak mempunyai Dua orang putra Tetapi delapan Kejadian 25 13-15 Bukan dua istri Tetapi tidak Tetapi tiga Lalu dia itu Tidak membesarkan Keturunannya itu Di lembah Mekah Oh tidak ada Tidak ada Tidak ada Tetapi di Hebron Kamu baca itu Di kejadian 13-6 Sampai 12 Dan yang Yang disebut dengan Nama Yang disebut dengan Nama dalam bahasa Arab sampai hari ini Yaitu El-Kalul Yang berarti Sahabat Allah Nah lalu Dikatakan Di dalam kejadian 11 Ayat 28 Menceritakan bahwa Kampung halaman itu Dikasdimkan Bukan Bukan di Mekah Tetapi di Kasdim Bukan di Mekah Lalu dia itu Mengembara di negeri Haran Seperti terdapat Di dalam kejadian 11 E31 Bukan di negeri Arab Gitu kan Kalaupun ada yang Mengatakan seperti itu Ya itu namanya Klaim sejarah Ada yang membuatnya Ada yang membuat Monumennya Di situ Tetapi fakta Kebenaran Tidak seperti itu Data yang benar Kebenarannya Tidak mengatakan Seperti yang kalian kira Ya Jadi ketika Kesalahpahaman Mengenai profil Abraham saja Tidak tepat Tidak benar Tidak iya Itu artinya Bahwa kalian juga Mengambil perintah Yang kalian kira Itu perintah Padahal itu Jelas-jelas Itu adalah Untuk adat istiadat Orang Yahudi Mau dibilang apa Alkitab kami telah Menyatakan Seperti itu Ya bro Ya Jangan pakai dalil-dalil Yang palsu Kalian kamu Kasian kamu tuh Mengais-ngais Mengais-ngais Gitu loh Ya Jadi Abraham Tidak pernah Membangun kabah Dengan Ismail Tidak pernah Tidak pernah Kalaupun itu ada Ya itu urusan Anda Tunjukkan Ibrahim Yang mana yang seperti itu Ya karena Sejarahnya mencatat Tidak ada Oke Lalu sejarahnya juga Mencatat bahwa Sunat itu adalah Adat istiadat Ya Kalaupun kalian Menginterpretasikannya Lain Tidak itu terserah Kami pun menghormatinya Tetapi kalau untuk Mencari kebenaran Datanglah Kepada sejarah yang benar Kepada data realita Yang ada Supaya tidak Nyasar Supaya tidak Menyesal Di akhir nanti Terima kasih Terima kasih teman-teman Tuhan Yesus memberkati Saya pamit ya Fores saya mau ke rumah sakit Fores Perut saya gak enak nih Ya Sudah ditutup aja dulu Jangan dulu keluar akunnya Dengarkan dulu aja Penghihilan dari aku Ya ya Aku rumah sakit Sambil dia matiin aja Tapi jangan keluar dulu zoomnya Sambil jalan aja Oke Oke Sip Oke guys Sekarang aku akan Posting statement Jadi ini Fisabililah Yang bisa kita perhatikan Bahwasannya Buti ini Terkejut Dan minta ampun-ampunan Mengenai data-data Yang kores berikan Seperti apa data-datanya Gimana Separia ini Adalah Punyanya Yahudi Ini bisa dilihat disini Eo-eo Nah ini Separia ya Separia adalah Rumah untuk 3000 tahun Jui stek Atau Teks-teksnya Orang-orang Yahudi Bukan Samaritan Dar Selamat datang di Kebenaran Maka dari itu Abraham yang diceritakan disini Itu adalah Abraham yang sama Dengan yang ada di Islam Karena sama-sama Ditaruh Di pembakaran Nah sekarang Abraham yang ada Di dalam Kristen ini Ini datang dari mana ini Datang dari mana Abraham yang ada di Kristen ini Itu pasti berbeda jauh Gitu Dari Yunani itu Bukan dari Urkasdim Urkasdim itu Oh Yahudi Abraham Kristen Harusnya beda lagi Jangan kalian jiplak-jiplak Kotokopi yang ada di Yahudi Gitu Karena dalam Yahudi itu Dimani Abraham itu Diberikan Bujizat Api menjadi dingin Ketika menyentuh Kulitnya Bentar Kores Aku lupa Aku pencet Start life-nya Aku lupa Jangan tak guncang Ini udah dikasih data Ini datanya Datanya disini Ini Semuanya ada dimana tadi Ada dimana ini Nah ini Rasion Genesis Ini dari Rasi Ini dari Pesachim 1118 A20 Ini dari Ester Abah 6 nomor 2 Ini adanya di Sevaria Sevaria itu adalah 3000 tahun Dari teks-teksnya Orang-orang Yahudi Bukan dari Orang Samaritan Jadi Buti disini Harus berteguk lutut Dan minta ampun Kepada Yahudi Yang ternyata sama Dengan Islam Mengenai Abraham Gitu Buti Maaf Saya mau nanya Tadi ternyata Aku lagi closing Kenapa diganggu-ganggu Ini aku lagi closing Buti Buti lagi closing Buti Sabar Nanti Sabar ya Buti Sabar Buti sabar Sabar Kan waktunya sama-sama Terus lalu kenapa Kenapa Coba Kenapa Abrahamnya bisa sama Karena sama-sama Sama-sama Lihat sama-sama Diberikan Kewajiban Untuk Bilih sunat Ya Buti Lihat kenapa Karena Asdear Also The offspring Of Abraham Dan mereka juga Adalah keturunan Dari Abraham Lalu kalau misalnya Gak disunat Gimana Kalau gak disunat Itu nanti Dibantai Dimana tuh Misalnya kita dibantai Disini Kejadian 17 Nomor 14 Maka orang itu Harus dilenyapkan Dari antara orang-orang Sebangsanya Kenapa dilenyapkan Karena dia Tidak disunat Dar Selamat datang Itu beneran Ayo Mau kemana kamu Nanti kalau misalnya Dilenyapkan Apalagi nanti Nah disini nih Dibantai Dibantainya Dimana lagi Di Yeskil 32 Nomor 29 Disitu Edom Lihat ini Edom Ini ya Kelahiran tempatnya Yesus nih Raja-rajanya Edom Dan semua pemimpinnya Edom Itu akan Dibaringkan Dekat orang-orang Yang tidak disunat Ini orang-orang Yang tidak disunat Itu dimatiin Hah Sedih gak sih Buti Selamat datang Ini kebenaran Jangan terguncang Sunat hati Ini produk Sunat hati Ini burundi Tuh Ini lu Lu terlambut ini Lu bawa mimpi Ini burundi Menerapkan hukum kasih Itu cuma dua Ujungnya Seperti yang aku Biasa gaungkan Kalau gak miskin Itu menjadi homo Tinggal dipilih Mau yang mana Data-data Sudah aku sajikan Berulang kali Tanpa bosan Dan senantiasa Islam itu mengapa Kenapa Tidak menggunakan Perjanjian-perjanjian Karena bagi Islam Nabi Ibrahim Seperti difirmankan Oleh Allah Milahnya Milah Yang lurus Dan lebih baik Dalam beragama Makanya kita harus Apa Allah firmankan Mengikuti Agama Ibrahim Yang lurus Yang didalamnya ada apa Ada Disini Ibrahim Berakitan Dan selamat datang Di kebenaran Islam itu simple Gak perlu Cocokmologi Atau Cocolatos Untuk membedarkan Bahwa Yesus adalah Tuhan Halah Gak perlu kesana Perjanjian sunat Kalau dibilang Perjanjian keturunan Dicampurkan bukan dengan ishak Berantakan dong jadinya Memang kulit kepala ishak Itu yang disunat Bukan kan Kulit kepala kelamin Yang disunat itu Bisa ketuker-tuker gitu Emang Sarah melahirkan sunat Bukan Sarah melahirkan ishak Nah Yang Sarah itu Perjanjian apa jadinya Keturunan Bukan perjanjian sunat Itu gini doang Kain-kain Ini apa lagi Ya itulah paling terakhir Sama ini Yang juga buhuti Akhirnya buhuti juga Ketabok sendiri Ketika bahas jilbab Itu tidak memberikan keselamatan Karena jatuhnya Kalian itu semua munafik Karena kalian pakai-pakaian semua Gak usah pakai-pakaian Karena kalian punya Yesus Yesus aja suruh jadi pakaian kalian Artinya apa Kalian bugil aja Karena kalian udah diselamatkan Ngapainya lagi pakai-pakaian Karena jilbab itu kan Menutup aurat Sebagaimana pakaian menutup aurat Kalian mana Malah So-so omdo gitu Makanya Jangan so-so Coba belok topik Nanti Ditabok oleh Penatua Triun Slayer Yang menggunakan pribadi kedua Yaitu Yede Akones Kristus Untuk nabok-nabokin balik Kalian dengan data-data yang ada Selamat datang di kebenaran Ini sudah yang bisa aku sampaikan Mohon maaf Kalau ada salah satu Kalau ada salah satu Yang kata ikhwadi Bismillah Tapi kalau ada kebenaran Itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla Tuhan sama setelah alam Pemilik lanjutan bumi Beserta segala sesuatu Di antara keduanya Allahu Akbar Tafanol Terima kasih sebelumnya Terima kasih juga Kepada saudara kita Yang ada di zoom ini Dan Dari diskusi ini Saya Mengucapkan Alhamdulillah Berjalan lancar Dan semoga Dari diskusi ini Memberikan ibrok Pada kita Para netizen Dan kepada Para Mubalik-mubalik Kita yang ada di zoom ini Oleh karena itu Dari Diskusi ini Saya tutup Dengan mengucapkan Subhanakallahumma Wa alhamdika As-shadu'an La ilah ilah anta Astagfirullah Wa alhamdulillah Wassalamualaikum